Intro Penyandang disabilitas meminta haknya sebagai warga negara untuk diberikan fasilitas memadai pada pemilihan umum 2024. Sejak puluhan tahun, para penyandang disabilitas di Sultra tidak mendapatkan fasilitas yang layak saat hendak ingin menyalurkan hak suaranya di TPS. Tak hanya itu, hingga saat ini pihak KPU kota maupun provinsi belum melakukan sosialisasi kepada seluruh penyandang disabilitas di Sultra. Yang selama ini, kalau untuk dikendari belum ada. Sultra Tenggara malah kayaknya belum ada itu. Kalau untuk di daerah ini sudah ada, berarti pusat sudah mengadakan. Tinggal bagaimana KPU Sultra Tenggara memadai situ supaya ini harus diadakan. Dan ini harus, karena memang berkaitan dengan penyeluruhan hak secara bebas dan rahasia itu kan. Nah ini sampai dari beberapa, dari tahun ke tahun, dari pemilihan ke pemilihan, berupa ada, tidak pernah diadakan fasilitas itu untuk penyandang disabilitas di Sultra Tenggara. Harusnya, itu hanya itu. KPU memastikan di pemilu 2024, para penyandang disabilitas akan mendapat pendampingan khusus saat pencoblosan. Ya, sesuai ketentuan, selama mereka tidak bisa melakukan pencoblosan sendiri, itu akan ada pendampingan. Tetapi selama mereka masih bisa mau memilih sendiri, itu tidak perlu didampingi. Kalau didampingi, tentu pendamping ini harus membuat surat pernyataan, surat C pernyataan, C3, kalau itu namanya C3 pernyataan itu untuk menyatakan bahwa untuk tidak membencurkan, merahasiakan pilihan. Nah, untuk tunan netra itu punya alat bantu sendiri, yang basis, ininya untuk template huruf braille itu, tapi baru dipenuhi dua jenis pemilihan, yaitu DPD dan Presiden. Di Sulawesi Tenggara, ada 15.000 pemilih tetap sebagai penyandang disabilitas, akan memberikan hak suaranya di pemilu 2024. Dengraim CD melaporkan dari Kota Kendari.